Intro Anda kembali di Breaking News TV Presiden Pilihan Rakyat Kami sudah kembali bersama dengan Prof. Siti Zuhro Prof. Iwi Kalau misalnya mengenai Pemilihan Presiden yang tentunya bisa dibahas Juga yang menarik adalah Pada saat mereka melakukan kampanye Dari 1, 2, 3 ini memiliki kampanye Yang mungkin cukup berbeda ya Kalau misalnya kita lihat Mas Lo 01 Ada kampanye dialogi Tanpa naskah yang menyasar anak muda Desak Anis Pas Lo 02 selain bersafari politik Juga ada gimmick-gimmick yang dikeluarkan Gemoy, kemudian ada jogetnya juga Kalau misalnya kita lihat Pas Lo 03 Ganjar Pranowo sempat menginap di rumah warga Kemudian Mahfud MD juga Ada kampanye dialogis, Tabrak Prof Kalau kita lihat di sini sendiri Yang lebih diterima masyarakat Dari cara berkomunikasi mereka Menghadirkan visi-visi mereka Ini yang mana Prof? Apakah betul memang Yang dengan gimmick ini lebih Akhirnya menjadi lebih unggul atau seperti apa sebenarnya? Ya menarik memang ya Karena memang model itu tidak muncul sebelum-sebelumnya gitu ya Sesuai dengan konteks ya Sekarang anak muda banyak lah Apa yang ditampilkan oleh Anis ya Amin ya Pastelon Amin itu menunjukkan bahwa Sebetulnya ingin menyasar orang-orang muda Jadi ada dialogis gitu Dialogis gitu Dialogis ya Komunikasi dua arah Antara calon pemimpin dengan masyarakatnya Berusaha santai Tidak terlalu serius gitu ya Dan termasuk desa Anis itu sangat berhasil menurut saya Dalam tempo yang tidak terlalu panjang Itu Dan main di tiktok juga itu Luar biasa Jadi ini kecanggihan dari paslon ya Yang mulai merespon apa kebutuhan kekinian dari para pemilih itu Nah antara lain melalui selepet kurang ya Kalau dibanding desa Desa luar biasa Selepet imin Nah mahasiswa gitu ya Orang-orang muda gitu Tapi yang turun banget gitu Ke masyarakat yang akar rumput Ini yang mungkin belum Belum terasakan luas gitu ya Meskipun kalau melihat antusiasmenya ketika Anis datang Cak Imin datang itu luar biasa gitu ya Tapi bagaimanapun juga Kalau modalitasnya kurang Jadi Modal juga menentukan gitu Ikut menentukan Potensinya luar biasa Tapi modalitasnya kurang Jadi Hadi-hadi yang gak ada kan gitu ya Bonus-bonus kurang Itu ya Kurang seru kan Mungkin seperti itu ya Kita baca Kalau yang pasangan Paslon dua Ini paslon yang Berusaha mengkombinasikan Satunya memang berumur gitu Satunya orang muda banget Kepala tiga gitu ya Ini yang lalu diturunkan Dengan pasangan gemoy Dengan iklan-iklannya Gimik-gimiknya yang Luar biasa Disertai Makan minum gratis Susu gitu ya Yang ini ternyata Menyasar terus ya Tentu ada sosok Pak Jokowi disini ya Yang bisa menerjemahkan Sampai ke akar rumput gitu ya Bagaimana Agar Packaging Packaging kampanyenya itu Bisa dirasakan oleh Masyarakat yang paling bawah Karena Pak Prabowo ini kan elitis sebetulnya Bukan orang yang bisa masuk Gorong-gorong gitu kan Tidak bisa gitu Nah itu di backup oleh Pak Jokowi Meskipun tidak tampil Tapi Hadir gitu ya Dengan bagaimana Merespon gitu Kebutuhan masyarakat yang beras mahal Apapun bunyinya kan gitu Dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri Ke daerah-daerah Memberikan Apa Beras yang mungkin berapa kilo Dan sebagainya Dan bahkan juga di depan istana Meskipun itu menimbulkan kritik Satu sisi itu mungkin tidak elok Tapi sisi yang lain Masyarakat oke Nah ini yang Nanti Akan kita lihat benang merahnya ya Supaya tidak terjadi lagi yang akan datang Nah tentu Ketertarikan masyarakat luas Terhadap cara-cara Gemui seperti itu Ternyata lumayan Lumayan Jadi yang Suka yang agak nyantai-nyantai itu Senang sekali Anak-anak milenial Genzi itu oke Oke gitu Nah itu yang saya dengar gitu ya Oh seperti itu gitu Kita kan tidak bisa memaksakan Dari perspektif kita Yang edukatif Yang guru Yang macam-macam gitu Beda gitu Nah Untuk yang paslon tiga Menurut saya Khas itu Wong Cilik Merakyat Nginep Dan sebagainya Dan terakhir itu Diikuti oleh Cawapresnya Apa itu Tabrak-pok Tabrak-pok Luar biasa itu bukan Pak Mahfud banget Sebetulnya Tapi Cukup menggugah lah Untuk satu kompetisi kontestasi Itu menurut saya Asik gitu ya Ada kekhasan Tidak saja simpati Empati gitu ya Empati gitu Tapi kemana bonusnya Kalau gak ada Jadi bahkan mereka Saweran kan gitu ya Untuk di levelnya Paslon Amin itu Mereka yuran gitu Luar biasa itu Saweran istilahnya Untuk membuat baliho Untuk membuat pandu Gitu ya Untuk menghadirkan Apa itu Yang di jalan itu Video jalan itu Apa namanya Videotron Videotron Nah itu kan luar biasa Jadi disitu Sudah mulai terbangun ya Kita lepas dari Kekurangan-kekurangannya Mulai terbangun gitu ya Partisipasi masyarakat Tanpa ada Modalitas tadi itu Sudah terbangun Nah kalau Untuk pemilu 2029 Ini dijadikan Modalitas Bagus Artinya Kita putus Mata rantai Food buying tadi itu Politik transaksional Politik uang tadi itu Dengan cara-cara Yang seperti itu Bisa Dengan catatan Nanti pemerintahnya itu Tidak boleh ingkar janji Pemerintah Apa ya Calon yang menjadi Penguasa Menjadi pemimpin itu Tidak boleh ingkar janji Jadi dia Akan eksekusi Semua visi-misi program Semampunya Menunjukkan ke masyarakat Keseriusannya Untuk Mendedikasikan itu Atau Mengimplementasikan itu Nah itu mungkin Putus beneran nanti Mata rantai Food buying tadi itu Jadi masyarakat Tidak butuh lagi Dibayar murah meriah Seperti itu Tapi gantinya Tolong membuat Kebijakan yang oke Bagi kami-kami yang Belum mencukupi Secara ekonomi Dan pendidikan Nah Atensi dari pemerintah baru Nanti adalah Bagaimana Supaya Pendidikan masyarakat Itu dinaikkan Tidak di kelas 12 tahun Gitu ya Atau 9 tahun Kurang dari SMP Kurang dari SMP Yang perguruan tinggi Itu baru Kalau kita ronding 5% dari total penduduk kita Itu tingkatkan Jadi kalau sudah meningkat Kita itu kan Demokrasi itu Membutuhkan Nalar-nalar Logika-logika Values Nah ini nanti Kebangun Dan tentu Mengacuk pada Pancasila kita Jadi ada Sila-sila yang Harus kita Apa Taati Untuk menjalankan Demokrasi kita Jadi demokrasi kita Tidak boleh liar Demokrasi kita itu Tetap dalam koridor Pancasila kita Nilai-nilai kita Jadi ada sila Sila kedua Prikemanusiaan Yang adil dan beradab Jadi Ada dimensi Kemanusiaan Ada dimensi Keadaban disitu Untuk apa Untuk persatuan Indonesia Ujung-ujungnya Untuk sila kelima Keadilan sosial Seluruh rakyat Indonesia Romy Bida Juga pemerintah kami Yang akan jidat terlebih dahulu Saya jidat kami kembali Dengan informasi lain Untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya